Hai apa-apa Nima gitu Nima enak-enak ya udah nama-nama ya Oh iya 600 jarang-jarang nangis dan nangis 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 kamu lagi puasa bilang ini mah kok nih buat mama bener yaudah enak banget ema baik banget sih Mama berbakti berarti ini puasa yang harusnya anak kecil itu takdir itu yaitu nggak ngerti-ngerti ngomong-ngomong orang-ngomong 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 orang udah nangis Pak ya udah nangis nangis tahan 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 ini cobaan hidungnya udah dudutan itu udah dudutan semuanya langsung dikit lagi dikit Oh saran ini THR kamu iya kan potong THR iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan iya, iya kan iya kan iya kan iya kan ہ soria iya kan iya kan allhamdulillah tahan-tahan di situ posisinya ujiannya tadi kamu olok-olok udah langsung ntar mama nangis lagi bener itu ntar tadi mama udah nangis sama dapet deh udah dua-duanya nangis nih satu tangan sama bapaknya udah mau ngeleleng-geleleng nanti udah macangan naismar nanti kalau kalau ketemu jajak ngomong babel lu yuk kalau jajak ngomong agak nyambung enggak kalau jajak ngomong agak nyambung begini tas bilang aja babak biar budek-budek begini gue masih ngaku babak gitu kamu beritanya keceng tas kalau kamu datang aja dulu begini kakek-kakek biar budek begitu kakek saya juga gitu ya oh tas aja punya perasaan tas nanti kalau saya ngobrol ngobrol kok dia tetap ngomong apa dia jawabnya lain saya bilang babak-babak biar budek-budek gimana juga masih mertua saya juga saya pingin yang lain responnya bagaimana udah mau nangis mah kalau ketemu kok beluk, kok suapin, makan coba kok selama kok hidup, kok pernah nggak suapin sama orang tua itu termasuk bapakmu itu ya enggak dia berarti kan kamu terlalu durhaka gitu ya iya coba kamu datang mbak sini aku suapin bapak dulu pernah nyuapin sayin duren atau apa ya saran kau suapin dia duren, daging kambing gitu kan kalau nyuapin itu kasih makan ke mulutnya bukan ke kupingnya gitu ya jadi ke mulutnya maka-maka itu kok kecelin gitu jadi jangan berapa sedih jauh ya tas kayak waktu mau balik dulu ya nangis panjang jalan ya waktu di mobil tuh ini bilang karena bapak bilang kita nggak tahu ketemu lagi apa tidak gitu kan tiba-tiba semua balik dia naik ke mobil itu ya ikut ke markiran ya kan ikutlah sampai ke itu keluar itu yang jalan satrio nah disana kan dia turun yang penting sudah nyobain mobilnya kata dia gitu gitu jadi kan sepanjang jalan kan nangis gitu nangis segukan katanya tapi bapak bilang nggak tahu tahun depan masih ada apa tidak kalau nggak ada dia ya aku datang lagi ke sini apa enggak ya nggak tahu nangis aku juga jadi ikut ya nangis sepanjang jalan kayak gitu katanya kalau kalau bapak nggak ada ke sini lagi apa tidak nah makanya kan saya sudah bilang kalau kau tunggu dulu ini lagi sabar sabar nanti kau mau nangis lagi nanti malah nggak kuat pasannya iya iya lah nih ketika kau ketemu sama bapak belu coba kau belikan makanan kau suapin dia jangan dari jauh bilang kakun sekali pingin ketemu kira ketemu kagak diajak ngomong alasannya iya alasannya orang butang diajak ngomong apa ya kok gak denger katanya iya ini susahnya begini itu maksudnya ya tetap ajak ngomong ya kalau emang budak ya bentak-bentak saja kan malah kesempatan itu kamu kalau kesempatan kamu sih ya kan saya ngomong kalau pelan nggak denger akan jadi kencang jadi gitu bawa suapin kasih makan kasih minum gitu jadi ada maknanya lebaran barang orang tua gitu ya terus jadi apa namanya aktrak gitu lah jangan lebaran bersama gitu yang dipahasin okor ayam sayur gandul nangka mahal itu dong yang dipahas gimana cobalah kesempatan-kesempatan itu digunakan untuk kebersamaan dengan keluarga dengan ayah dengan ibu makan malah gak penting warung juga banyak kok gitu malah ada kesempatan bisa makan bersama-sama di warung ya warung makan gitu satu keluarga besar kumpul semua di situ makan gitu kayaknya kan tidak ya kelas ya walaupun di situ kalau misalnya menginggapin semua yang ngobrol di situ nanti sampai caranya mahal mahal saya lihat teman di keluarga teman belum ya belum pada sama-sama gitu ya makan di luar belum pernah bisa mau tambah enggak dia karena segitu kalau lagi ingat babenya itu banyak babenya enak orang sering padu sering padu adu mulut sayangin babenya kok itu begitu kalau saya nyarankin yang namanya ini kamu tas kamu suapin papa kamu gitu kan di hari lebaran gitu kan puasa lebaran puasa suapin papa gitu jangan kok bangunnya papa dengan lembut yang dipegang kakinya jangan dipegang mukanya saya bangun enggak bangun saya kebegini nih pas saya kebegini kok aneh sini mukanya jadi saya kan sering juga enak hari lama sekali ya anak atau pencengkri sudah di samping tidur kita malam kita tinggal jam 2 jam kita tinggal tidur kamar ya biar dia tidur sendiri tau-taunya jam 4 lama sudah berdiri saja di samping gak gapal berdiri dilihat ini makin datap begini ini loh sudah berdiri saja di samping itu kamu harus tahu kamu kecil ngejar-ngejar orang tua nanti ketika datang kamu udah besar kamu belajar ketika barang sama orang tua makan jajanan pak aku beli jajanan pak enak cicipin pak gitu gitu kamu beli jajanan kuasa itu gede jiko nangis tengah nangis tengah nangis iya nangis nangis kayaknya lu gitu ini mama kamu ketika jauh dari orang tua dia bilang kangen pengen ngobrol sama baba karena kalau ditepon gak pernah jelas saya ngomong apa dia ngomong apa katanya terang terang aja memang gudud terus mas ketemu murus yang ketemu tidak pernah ya duduk bersama barang-barang sini bak makan barang gitu kan enak gitu makan barang hebat hebat makan barang sini biar ayah suapin suka kok begitu sama orang tua gitu jadi ada kenangan kalau dia matikan setidak sebelum mati dia udah ingat oh iya ini yaya pernah nyuapin itu ada rasa sayangnya gitu kertas ya terus kali itu jadi kan bisa ngomong jelas-jelasan sekalian gitu ini datang jauh-jauh kesini bukannya apa sebelumnya sama babi mati tapi ingin tahu ini bagi gimana gitu katanya jelas yang ada adik yang punya diberapa agung bisko siapa yang punya ya dulu kan di apa yang sebenarnya kalau minta jual aja cuman ya begini saja kan itu orang tua ya kalau sudah waktunya mungkin meninggalkan ininya pokoknya gitu istilahnya ya ini gak masalah orang tua kamu mengikut siapa misalnya mengikut adikmu saya juga gak keberatan atau ikut katamu juga saya juga gak keberatan betul gak kalau ikut kita ya lumayan boleh juga lat meras tidak sih asal ya asal ada ada syaratnya boleh ikut sama kita tapi ada syaratnya jangan ikut campur dengan urusan keluarga kita paham itu doang terus turunnya mereng dikamar 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 ini bukan masalah betah tidak betah ketika orang rumahnya sudah dijual sudah dibagikan sesuai ternyata tidak dapat rumah baru lagi hal yang wajar harus mau tidak must ikut anaknya gitu nah jadi ikut anaknya itu ya seanak yang mana ditendaki gitu mungkin juga saya pikiran oh ya pokokan biarpun jauh tapi ngirim duit jadi saya pilih yang dekat aja disini sama yang ini aja jadi kan yang dekat sini kan masih bisa datang ke sini ngasih duit gak mesti transfer gitu nanti kalau saya di rumah pokok malah yang dekat dekat biasa disini ngasih 10.000 20.000 malah gak ada yang kirim bertahun-tahun gitu karena sangat tepat pokok enak gitu jadi pertimbangan pertimbangan itu gak ada gitu tapi memang sudah semacam jarnya kayak itu ya kalaupun bertanya itu semacam kayak buat